Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang seberapa penting sih privasi status WA di whatsappmu ya seperti yang kita tahu bahwasannya privasi status di whatsapp itu cukup penting dan itu wajib kalian lakukan bila kalian ada beberapa hal yang pengen kalian hidden dari orang-orang di kontak whatsapp kalian seperti yang kalian tahu juga bahwasannya dulu di whatsapp itu gak ada yang namanya status ataupun story ataupun sejenisnya ya tapi karena kepopuleran dari instastory yang ada di instagram secara tidak langsung karena whatsapp dan juga instagram masih satu perusahaan maka instastory diadopsi ke whatsapp seperti ini dan jadilah yang namanya adalah status dan disini kalau kita ketahui juga bahwasannya penting banget kalau kalian mau atur privasi whatsapp status kalian caranya sangat simpel sekali kalian tinggal masuk saja ke tab status seperti ini kemudian kalian klik saja privasi di bagian atas kalau kalian menggunakan iphone dan disini kalian akan menemui 3 pilihan opsi jadi kalau kita atur seperti ini maka secara otomatis instastory kita bakalan cuma kita share ke orang-orang yang memang tahu kita atau kenal dengan kita atau orang-orang yang memang kita punya kontak mereka di iphone ataupun di android yang kita punya tapi selain itu kita bisa juga mengatur kontak yang bisa melihat isi status kita dari dua settingan yang ada di bawahnya untuk bagian kontak saya kecuali disini mengartikan bahwasannya kita melakukan share status whatsapp kita kepada semua yang ada di kontak kita kecuali beberapa orang saja yang tidak kita izinkan untuk melihat isi status kita mungkin kalian lagi sebelur sama teman kalian atau lagi ngambung-ngambungkan sama pacar ataupun sejenisnya kalian bisa pilih opsi yang kedua ini kemudian yang ketiga adalah bagikan hanya dengan yang artinya kita hanya membagikan status kita hanya pada orang yang kita pilih saja kontaknya di bagian ini artinya semua kontak kita tidak akan dapat melihat whatsapp kita kecuali dari daftar yang ada disini yaitu daftar dari bagikan hanya dengan jadi mereka yang terdaftar disini maka mereka bisa melihat isi status whatsapp kita sedangkan kontak yang tidak terdaftar dibagikan hanya dengan ini maka secara otomatis mereka juga tidak bisa melihat isi status whatsapp kita jadi whatsapp kita benar-benar memang bisa kita privasi sesuai kebutuhan kita opsi kedua ini memang biasanya dimanfaatkan oleh mereka yang mungkin masih ada masalah dengan beberapa orang atau masih ngambung-ngambungkan atau sejenisnya ya kemudian yang ketiga ini biasanya dibagikan atau digunakan oleh orang yang sedang pacaran atau lagi kasmaran biasanya mereka cuma share status mereka pada gebetan atau pacar mereka saja sedangkan tidak di-share untuk orang lain yang ada di kontak mereka oke segala seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati